selamat menikmati gue nonton emang bener ya 2 dolar bener ya itu si piring enggak gue nonton soalnya gue nonton iya gue konon nanti gue sampe sengaja ya gue sengaja pergi sama adik-adik gue kita jalan keliling gue cariin semua tuh ya McDonald's yang Wendy's yang Jolie TV apalah yang ada disini gue cari yang lagi ada betelowongan jadi terkesan kayak gue lagi cari kerjaan sih terus akhirnya ketemu tuh McDonald's di Yorba Linda nih ada dan ternyata kata di par gue kalau di State of California itu State of California ya gue gak tau state yang lain State of California itu minimum wage-nya itu adalah 15 dolar per jam jadi yang di McDonald's yang itu dia nawarin 16-25 dolar untuk ya biasa kan yang anak-anaknya cemat cari kerja sampingan kan jadi kalau kalian-kalian yang pengen gak apa-apa cuci piring lu bayangin 16 dolar per jam aja katakan yang ini-ini 16 dolar per jam aja itu berapa 200 dolar ya 200 dolar ya hampir 250 ribu lah ya segituan ya ya 15 x 15 jam lu kerja 8 jam ya gak lu kerja 8 jam 225 iya berapa tuh kadang-kadang 200 x 8 berapa tuh 200 x 8 200 ribu x 8 1,6 ya iya per hari lu kali kan 10 hari oh iya bener sehari per hari 1,6 wow 10 hari berarti udah 16 juta kan gitu aja ini by the way ini by the way warga Polaroas yang belum tahu Bang Patnya lagi di US kita beda jam ya Bang disini sudah mau yang disitu mataharinya barusan Sunrise disini udah mau sun jadi gue di LA Gusti di Amsterdam di Denhaq di Denhaq di Denhaq di Denhaq jadi Belanda Amerika lu jam berapa disana udah jam berapa ini ya setengah 7 malam oh setengah 7 malam setengah 7 malam kita beda setengah tadi Minpor tadi Minpor kita ajak untuk gabung juga cuman kan di Indonesia saat ini jam 11 malam Minpornya udah nantus 12 betul aduh kira bang Alhamdulillah ya lu liat ya I'm in sunny California baby nyiri nyiri gue disini udah mulai dingin disana terang-terang ya apa namanya hangat udah mulai dingin sih udah mulai dingin tadi pagi kemarin waktu gue arrive jujur panas banget ngalahin Jakarta panasnya tapi ini udah mulai nih udah mulai dia tau Patrick datang Patrick datang harus diademin sebenernya gue mau masuk nih gue mau insert sebenernya dingin soalnya hasilnya kemarin bikin dingin bridgingnya bagus tuh ya kak karena lu udah nyebut itu pertandingan yang satu itu gue cuma mau opening kayak gini aja deh untuk pertandingan Manchester City dengan Manchester United derby Manchester kemarin tuh ini gue mau nyalain satu orang doang gue gak nyalain TNH karena TNH waktu dan ini dia baru juga kan gue gak nyalain pemain gue gak mau nyalain siapun yang ada di lapangan kemarin tuh gue cuma mau nyalain satu ya ini adalah board of director Manchester United yang saat Ole menawarkan Eric Alan ngambil langsung dari Molde oleh belum managernya emu ya masih managernya Molde nawarin Alan ke MU untuk 3M doang 3M 3M pounseling gak diambil ditawarin 3M pounseling dan somehow dia gagal dan sekarang liat tuh si monster gila itu dia kayak main selonjorannya udah bikin gol dia main selonjorannya gol dia main selonjoran gol selonjoran gol iya makanya sekarang sekarang sorry Halam tuh berapa gol sih sekarang total dia gue lupa terakhir gue cek kalau gak salah 11 kalau gak salah ya berarti 11 tambah 3 kemarin berapa 14 ini coba gue sambil ngecek pelan-pelan ya something like that maksudnya jumlah kayaknya kalau gue gak salah jumlah golnya yang diciptakan sama Mahalan yang di koleksi Mahalan itu jauh lebih besar daripada jumlah pertandingan yang dimainkan sama dia itu gila gak tuh ini gue buka ya bang ya ini gue buka ya jadi Halan itu 14 gol peringkat 2 nya Harry Kane 7 setengahnya men nah itu nah itu ini musim pertama loh ya musim pertama baru beberapa pertandingan loh ya ini udah musim pertama juga ini bagi gue ini emang monster kita we have to give credit where credit is due kan yes 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 dan jujur aja kemarin saat pertandingan itu di babak pertama dia jarang banget nyentuh bola ketika dia nyentuh bola gol berbahaya langsung dia gak ada dribbling dribbling kayak Marcus Rashford dia gak ada tapi setiap opportunity dia dapet kecuali yang satu ya mungkin dia kaget kan ada itu yang satu dia yang pertama yang awal itu ya tapi setelah itu setelah itu setiap opportunity yang dia dapet dimaksimas sama dia 3 goals dan 1 assist what the hell ini what the hell what the hell what the hell what the hell FPL gak gue pasang lagi gue soalnya kalau FPL selalu gue pake pemain yang apa pemain yang gak lawan MU gue pake gitu loh jadi kalau lagi lawan MU gue istirahatin gue tau banyak orang yang apa namanya poinnya jadi banyak kan cuman ya daripada sakit hati tapi wah nih bang Patnya lagi freeze gak apa-apa deh gue take over sebentar ya bang sambil nunggu balik oh udah balik lagi gak jadi gue take over tadi tadi lu freeze gue mau take over ya ya gue masih pake telekom style jadi ini gue pindahin ke AT&T i see i see jadi itu kalau lu cerita soal masalah Ole gue jadi inget sih kalau lu bilangkan harus kasih kredit dimana kredit itu ada kan oleh itu kan sebenarnya bukan dia yang nemuin si Haaland jadi kalau gue baca ceritanya itu ada scoutnya dia atau staffnya Molde itu ngasih tau si siapa namanya si Ole eh ini ada bakat nih Ole ngecek hal pertama kalau gak salah yang dipikirin sama dia adalah ini untuk Manchester United pemain ini langsung untuk Manchester United cuman ya itulah Ole gitu loh maksudnya tidak semua orang itu berpikiran seperti itu ketika ada pemain bagus Ole itu langsung bukan untuk Molde tapi ini untuk Manchester United betul dan sayangnya ketika Ole udah memberikan sebuah it's a diamond in the rough pada saat Molde diamond in the rough banget dan ketika Ole udah nawarkan dan how stupid can you be kalau gak salah gue cerita yang gue dapet adalah si board of directors ini miss timingnya jadi perbedaan waktu itu dia salah jamnya yang akhirnya terlambat lagi sekarang gini deh lu ngapain nunggu sampai akhir-akhir sih jelas-jelas manajernya udah nawarin manajernya dalam hal ini oleh Gunas udah meyakinkan boardnya di Molde untuk melepas halan aja kepada MU dengan catatan waktu itu kalau gak gue salah kalau nanti halan dijual lagi akan mendapatkan bonus presentasi berapa persen dan MU udah oke semua jadi lu ngapain nunggu sampai detik-detik terakhir tapi yaudahlah ya masih sudah jadi bubur dan sekarang buburnya diaduk buburnya diaduk buburnya ngaduk dan kemarin kita diaduk-aduk sama buburnya itu kan gitu yes dan kan ini panjang banget gila benefit dia tuh tinggi jadi untuk heading dia menang bola-bola stretching yang kayak kemarin itu yang gol dia yang pertama apa yang kedua gue gak ingat gol dia yang pertama apa yang kedua yang umpan ke ujung kota penaltinya dia dia tuh masih jauh dia cuma sliding nempelin ke kaki doang ke kakinya ya masuk gue tau tuh golnya yang itu ya bener Manchester United tuh sebenarnya lini belakangnya kalau dilihat dari 4 pertandingan yang sebelumnya yang hadapin Liverpool Arsenal Southampton dan Leicester sebenarnya kita bagus sudah ada perbaikan artinya sudah gak ada Maguire Farhan sama Martinez padu tapi kesemuan itu ketika bertemu sama seorang Halan monster itu monster itu monster itu ya apa ya kalau gue melihat musim lalu kan Man City gak dapet striker kan ya dia dia inilah buah kesabarannya semuanya ada proses jadi yang sekarang gue udah baca sih bang ada beberapa sudah mulai 10H out yang bener aja ya itu ya gue sempat nge-tweet kan yang gue bilang kalau ada yang udah mau nge-10H out itu palingan kalau gak akun-akun yang nge-troll atau akun-akun yang cari sensasi yang biasanya untuk di-clickbait untuk apa atau ya emang goblok idiotal aja karena sekarang kalau lu bandingin Fab Guardiola udah ada di City selama 6 tahun artinya dia udah punya 12 transfer window untuk membentuk tim yang dia miliki sekarang ada sekarang betul kita harus takuin City itu saat ini berada jauh di atas kita baik itu secara baik itu secara kualitas pemain yang ada di sana maupun ya manajernya kan gitu manajernya waktu pertama datang juga dia gak langsung kemana-mana blok langsung bisa menghasilkan sesuatu langsung betul betul tapi itu proses dan fansnya juga sabar menunggunya ya mereka sih bukan sabar ya no choice jadi jadi kalau sementara Eric Ten Hag baru 3 bulan baru 1 transfer window dan itu pun ya oke perubahannya sudah terasa loh perubahannya sudah mulai terasa kan Erickson Martinez Malaysia Sancho yang musim lalu gak begini sudah sekarang Dalot nah Diego Dalot Diego Dalot salah satu contoh yang selama 2-3 musim yang terakhir ini kita selalu komplain tentang performanya Diego Dalot sekarang juga gue masih komplain sih sama gue juga gue juga musim lalu gue vokal tapi tapi setidaknya dia lebih baik daripada season terakhir sepakat kontribusinya juga lebih terasa lah sekarang ini dan ditambah lagi dengan adanya Martinez dan Farah lu lihat kan setiap kali mereka clean sheet mereka ngelakukan itu kompaknya mereka itu udah dapet jadi semua keindahan itu semua yang kita saksikan 4 pertandingan terakhir ini seakan-akan sirna karena monster yang bernama Halan gue haran kenapa lu bisa lu kemarin itu bisa viral lu bisa jadi sensasional lu patahin aja kakinya kan gitu ini ngulangin tragedi Roy Kinn sama si bapaknya bapaknya ya gue sepakat sih dan ada satu fakta menarik sih ya jadi kalau gue ikutin Eric Ten Hag di era divisi jadi kalau derby di era divisi ini kan yang panas Ayak sama Fennort Ayak sering dong menang lawan Fennort main di Rotterdam apu main di Amsterdam tapi pernah sekali waktu dia kalah cukup telak di Rotterdam itu gue pesta karena gue kan dukung Fennort kok disini ya skornya 6-2 jadi kemarin waktu skor 6-2 tuh udah yang ya elah ini ngulangin lagi dia yang sama kayak Ayak Fennort eh tapi akhirnya terus ada penalti gue pikir wah berarti not as bad as yang kalah 6-2 itu tapi ya still kebobolan 6-2 juga jadi ini bukan hal yang pertama buat apa namanya buat Eric Ten Hag cuman gue yakin dia dia tau kok apa namanya ya gue percaya ya kita kan sama bang kita selalu support manager siapapun itu dan lagian kalau kita jujur itu kalah itu pasti pahit ya apalagi ini cuman gue gue to be very honest gue babak kedua udah gue tinggal karena satu gue mau siap-siap untuk sarapan pagi waktu itu karena ya disitu pagi ya habis pertandingan itu guys gue langsung telfonan sama Gusri tapi di Okolan dan Gusri udah mau siap-siap untuk pulang dia dari park ya waktu itu ya dari park sementara gue lagi siapin sarapan gue dan itu rasanya aneh banget biasanya nonton MU nonton Premier League habis itu pasti malam-malam gelap gelita di seliling gue dan siap-siap untuk istirahat kan gitu nah ini gue baru bangun nonton yang itu nonton MU dan lagi siapin sarapan sementara ponakan-ponakan gue lagi lari-lari untuk menyiapkan diri itu ke sekolah sekolah aneh contohnya itu aneh ini sesuatu yang salah enggak cuman maksudnya gue mau nanyain kan berarti gini ya maksudnya kalau seandainya kita lu bang Fuad kita tahu lah maksudnya kita support men United kalau seandainya kalah ya kita kalah pastinya kita sedih tapi kalau kita terlalu berlebihan coba bayangin Bang Patrick pagi hari mengalami memulai hari dengan kekalahan memulai hari dengan kekalahan kalau di Indo selesai kalah tidur ya kan tidur udah lu kelar malam besok pagi bangun-bangun masih segera ya diceng-cengin normal lah tapi kalau lu memulai hari kalau perjalanan itu yang dipikirin cuman ya elah kalah ya elah cuman mbak to be honest yang tadi gue bilang itu yang mau gue sampein tadi ya walaupun ke kalah 63 gue gak nonton beberapa kedua cuman walaupun ke kalah 63 itu dari yang gue nonton highlightnya setelah setelah sarapan itu sambil sarapan jujur aja gue gak ngerasa kayak gak ada yang harus dimaluin gitu loh gue gak karena satu yang gue gue tonton setelah tonton ulangannya itu we fought until the end itu yang satu gue suka dan itu yang bagi gue ciri khas man United juga adalah itu karena kalau misalnya kita kalah 6-0 ke bola 6-0 kita udah pernah kok di bola mahasiti 6-0 kosong loh 6-1 6-1 yang ya betul Fletcher di 2010 2011 2012 di Old Trafford itu di Old Trafford itu di bolser Alex Ferguson itu ada Cristiano Ronaldo ada Paul Scholes jadi jadi bagi gue tapi itu sama kita berhenti sampai akhir gak ada berhenti mengusahakan yaudah kalaupun kita kebobolan kita masih mengurangi minus goal kebobolan kita ditambah lagi yang gue perhatikan adalah pemain-pemain ini juga udah berbeda dengan yang dulu kalau dulu ingin gak loh yang waktu kita dibantai sama Liverpool sama yang dibantai sama City ketika udah 4-0 itu kayaknya udah udah we give up udah malah tambah kacau jadi bagi gue there's no shame dalam kekalahan ini dan ya oke sakit tentunya karena ini dari Manchester cuman ya I think mostly harusnya kita cukup berbesar hati lah menghitung ini orang baru 3 bulan juga kan betul dan gue juga melihat begini kita realistis aja kalau gue ya gue berpikir City itu one of the strongest candidate untuk juara Premier League itu itu tidak terbantahkan kita lihat sekarang tim-tim lain contoh kayak Chelsea kayak Liverpool agak sedikit goyah ya kan sementara mereka sangat solid kita di sisi lain jangan lupa loh musim lalu kita ada di mana kita ada di mana di papan kelas main kita ada di mana ketika kita di waktu yang sama menghadapi Manchester City musim lalu kita bebak blur kita kalah 4-1 selisihnya sama-sama 3 loh kemarin 6-3 musim lalu 4-1 tapi dari sisi permainan ya kan kalau menurut gue ya gue ngeliat yang kemarin jauh lebih walaupun sekali lagi kita kebobolan 6 tapi gue melihat lebih ada prospek gitu loh di sana melihat dari atitude pemain di atas lapangan perbaikan dari babak pertama babak kedua oke lah katakanlah memang Manchester City di babak kedua mereka narik The Browner ya kan mungkin pemain-pemain apa namanya yang intinya yang di babak pertama ditarik tapi kalau menurut gue di atas-kertas justru itu gak ngejamin soalnya mereka sudah 4-0 mereka sempat unggul 5-1 bahkan itu kalau mentalnya Manchester United gak bagus mau pakai tim lapis berapa pun hancur malah hancur tapi mereka ternyata tidak jadi ya gue melihat ada perbaikan di sana ya sekali lagi sih ada yang banyak yang bilang wah soalnya Manchester City ganti pemain ya tapi Halan tetap di sana Halan tetap di sana ya kan pemain-pemain kan yang diganti berapa cuma 3-4-5 pemain ya kan sementara pemain-pemain inti yang lain yang turut serta di babak pertama kan masih di sana gitu loh tapi yang kayak gue bilang tadi ya kredit is given where kredit is due kita harus balik lagi lihat Pep Guardiola membentuk squad ini 6 tahun dengan susah payah juga dia sampai detik ini juga mereka belum membuat Champions League mereka gak targetnya itu belum ya Pak belum oh belum ya ini tiba-tiba gak tau apa dan memang itu kan memang itu target mereka ya mungkin kelasnya mereka itu bukan bukan cuma sekedar Premier League lagi ya seperti kita dulu kita Premier League sudah pasti sudah dapat lah ya betul sepakat jadi jadi kalau kita mau jujur sejujurnya walaupun pahit mengatakannya ya mereka adalah klas yang lebih baik daripada kita sekarang kan gitu mereka jauh kalau dibilang kualitas yang dimiliki klub sebenarnya sama-sama aja kualitas yang ada di klub juga lumayan membaik nih tapi belum sampai ke titik mereka lagi dan belum sekompaknya mereka mereka sudah permodif ya paling masukkan hal itu lu bayangin ngemasukin 4 orang kita berapa sih 4-5 orang ya 5 orang yang belum pernah bermain bareng menjadi satu itu pasti akan butuh waktu lebih lama daripada orang Haaland yang harus menyesuaikan dengan sisa tim yang udah ada di situ betul sepakat yang udah tahun-tahun bermain bersama jadi ya congratulations city sih kalau gue bilang nah di luar gue mau nanya lo gimana menurut lo seorang Anthony 2 starting 2 goals dan dua-duanya goalnya kre jake Anthony yang mana nih Anthony yang duta jalan sehat atau yang bukan martial nanti Anthony yang beragian gue gue kemarin tuh mau nge-tweet mau nge-tweet atau ini kontak lo loh gue waktu itu tapi gue lupa gue bilang kan yang kapan siapa namanya yang lo undang disini juga yang ketemu sama Anthony Marshall yang sama Bang Pu juga Hans ya weh sekalinya gitu langsung dua goal loh martial efek ada dari Indonesia Anthony gue lihat sih bagus ya goalnya luar biasa cuman kalau gue bandingkan ketika Anthony melawan Arsenal dan Anthony menghadapi Manchester City dan Anthony menghadapi tim in between artinya Leicester Southampton termasuk juga yang di Europa League ya dia memang harus adaptasi kayak di babak pertama kasihan dah lot gak ada yang membantuin wals-kos kan hari ini dia sampai tulis di story soal masalah winger yang mau bantu wingbacks karena gue ngeliat di babak pertama bukan cuman Anthony Situ Bianes Sancho juga tapi kalau lu nanyain soal Anthony dia masih kayak belum belum dapet gitu loh apa namanya feelingnya dan ya adaptasi sih intinya terus kalau dari teknis ya walaupun gue mungkin orang yang bukan tenis-tenis banget gue ngeliat ketika menghadapi Arsenal dan menghadapi Manchester City Anthony ini dia gak punya pengawal pribadi tapi melawan tim yang punya pengawal pribadi artinya ngasih pengawal pribadi kayak lawan Swathampton lawan Leicester mungkin juga partai yang gue lupa lawan Sociedad sama yang di Moldova itu kalau dia dapet bodyguard dia agak ya masih inilah dia masih bisa meledak lagi sih menurut gue kalau menurut lo gimana? gue justru mau nanya lo tentang Anthony karena kan lo ngikutin era divisi dari dulu kalau gue kan gue bilang gue seneng apa yang gue lihat saat ini dari Anthony dalam hati mungkin pikil individual dia terus seneng ada rasa percaya diri dia untuk menembak dari jarak sejauh itu itu untuk percaya diri dan menurut gue ini bisa memberikan lebih banyak yang bisa dipercaya diri cuman yang gue pengen tanya dari lo karena lo udah ngikutin R divisi Anthony di Ajax itu seperti apa? karena kan dia juga di Ajax gak terlalu lama kan dia baru masuk dan 3 tahun dia minta ikut kan gitu nah menurut lo ini potensinya itu seperti apa sih? dulu di Ajax seperti apa? kira-kira apa yang bisa diberikan nama Anthony di MU untuk ke depannya? kalau gue lihat sih teknis tinggi speed itu pasti sama kalau gue ngeliat orang ini komit artinya dari sisi non-teknisnya dia bisa memberikan segala di dunia tapi tentu saja ini kan faktor kuncinya lo tau lah bang lo pernah jadi manajer manajer dan pelatih ini kan memegang faktor penting banget makanya gue sih optimis dia bisa oke di Manchester United karena ini tadi antara Penhag sama Anthony mereka sudah tau dan Anthony kan memang kabarnya dia memang mau Manchester United sampai dia mogok segala macam dan lain-lain itu kalau bukan Manchester United yang dateng dia gak akan sampai senekat itu karena itu kan sebenarnya kalau bahasa gue itu mengancam sebenarnya karena coba bayangin dia sudah mogok kayak gitu kalau itu kemarin dealnya gak terjadi namanya dia sudah selesai di depan fans Ayaks namanya dia sudah selesai di depan manajernya Ayaks yang baru dia bisa jadi pesakitan dan Ayaks itu pernah ada pemain seperti itu gue lupa dulu namanya siapa ya Munir Elhamdui itu lama banget sama dia pengen pindah waktu itu pelatihnya Frank Deboer dia akhirnya terus clash sama Frank Deboer Frank Deboer sampai nyingkirin dia dari tim utama oh berani dia gak masalah akhirnya dia dalam tanda kutup jadi pesakitan setelah satu musim di lontang lantung ya betul di lontang lantungin kemarin tuh itu yang gue takutkan sebenarnya di di klub satu lagi nih karena lo bilang tadi Antonin lo bilang belum belum klik aja dengan tim kasih Niro apa kabar gue jadi agak pertanyaan iya sih lo nanyain gue gue jadi gue pengen nanyain lo balik dari pertanyaan karena kalau kalau di gue jujur gue manusianya tetap akan melihat sisi positif dari pembelian ini gue tetap melihat bahwa Kasimiro di belian itu pasti ada gunanya tapi gue tetap ingat bahwa ini bukan pilihan TNH ini adalah pembelian politiknya manajemen ketika Liverpool mau dibikin MT Old Trafford pertandingan muala Liverpool dia dibeli dan harus banget diintroduce di saat pertandingan yang memang mau di MT Old Trafford jadi menurut gue itu udah political buying lo minta defensive midgiller yaudah sekalian deh gue bawain nih di MF CMF dia bisa bermain di dua posisi itu yaudah gue kasih dah ini buat lo nama besar tapi apakah TNH bener-bener membutuhkan dia atau tidak itu yang jadi pertanyaan sama gue karena lo punya Kasimiro tapi lo mulai dengan Scott McTominay berarti ini emang gak sesuai dengan yang diinkan sama Eric TNH kalau dari gue kalau dari lo kalau dari gue sih dua hal satu gue sepakat ya artinya ini questionable banget artinya ada Kasimiro tapi Eric TNH masih sama Scott McTominay mungkin ada yang berpendapat masa aja sih untuk nge-boosting seorang siapa namanya McTominay harus keluar 70 juta untuk datengin seorang Kasimiro kalau gue ngeliat track recordnya si Eric TNH Eric TNH tuh gak takut-takut melakuin hal kayak gitu jadi kalau sandikan gue dia enggak mau lo datengin harga berapa gue yang enggak gitu makanya kan dia waktu yang awal dateng kan dia minta hal itu dia kan minta hal itu sebenarnya dari Manchester dari klub hal yang Louis van Gaal gak dapet pada saat itu dia tahu dia tahu ini ini dia harus dapet kalau dia gak dapet dia akan jadi kayak Jose Mourinho akan jadi kayak Ole Gunnar akan jadi kayak Louis van Gaal kalau lu tanya soal Kasimiro sih gue juga ngeliat halnya positif artinya selalu gue berusaha untuk ngeliat hal positif dari Manchester United mudah-mudahan sih ini just tactical situation aja artinya nanti ada partai-partai yang mungkin diliat Kasimiro lebih cocok untuk dimainkan sehingga nanti Scott McTominay akan dipinggirkan dulu hal-hal demikian karena ya mau gak mau kedalaman Scott kan harus dimanfaatkan kan jadwal kita ketat juga tapi kalau lu tanya soal masalah kemarin betul kalau lu tanya apa namanya soal masalah Scott McTominay kemarin menghadapi Manchester City gue kecewa sih di babak pertama di tengah kita dia cak-cak soalnya dan ketika diganti sama Kasimiro surprisingly walaupun Manchester City juga melakukan pergantian pemain lini tengah kita lebih bagus itu sih kalau menurut gue Scott sudah banyak berubah sudah banyak positifnya dia sudah mulai ini lah membaik performanya dia setelah berjampingan dengan Erickson cuman menurut gue dia terlalu banyak musuh tidak terlalu banyak disini jadi dari sisi dia membaca permainan membuka ruang itu masih menurut gue dia tidak terlalu banyak yang terbaik tapi kalau lu mau ngandalin dia untuk musuhnya untuk breaking mungkin McTominay adalah orang yang 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 baik nah ini satu pertanyaan boleh-boleh gue mau nambah sedikit soal Scott McTominay gue mau nambah sedikit karena hari ini gue baca artikel kalau gak salah itu dibilang Scott McTominay ini termasuk pemain yang disukai sama berbagai pelatih Manchester United dari Jose Mourinho karena kalau menurut gue kenapa disukai gue sepakat sama lu dia itu ibaratnya gini kalau pelatihnya nyuruh lu lari dari titik ini ya dia lari aja dia gak bakal nanya kenapa gue harus larinya ke situ gue larinya kalau zigzag gimana dia gak begitu oh sampai sana nih pak oke siap nah dia ke sana dia itu kayak tentara disuruh lari siap laksanakan cuman ya ini ada hal yang bagus tentang itu dalam arti berarti dia mau mendengarkan pelatihnya tapi bad thing about that adalah lu gak bisa ngandalkan dia untuk kreatif untuk membuka situasi di saat lu butuh ada yang ya walaupun lu punya Erickson disitu atau lu punya Bruno untuk membuka ruangan tapi lu still need somebody yang bisa membaca permainan untuk bertahan kan gitu iya i hope i hope for the best ya Kasimiro bisa gel in lebih cepat karena menurut gue juga sayang juga ya ya lu ya 70 emi kalau gak salah 70 juta ya dan ditambah lagi ini kan media TV ini kan paling doyan ya nyorot Cristiano Ronaldo sama Kasimiro duduk sebelah-sebelah lagi kenapa itu lu bikin duduk bersebelah-sebelah jadi lebih menyedihkan ngerti gak biasanya tuh lu beli pemain dan gak dimainkan nah karena gue udah nyebut Cristiano Ronaldo gue ngerti gue baca yang dibilang Erick Ten Hag dia mau menyelamatkan si Ronaldo dari situasi yang seperti ini untuk menjaga karirnya apalah apalah bullshit lah itu menurut gue kalau kali ini gue bilang gue call bullshit on Ten Hag statement ya jujur karena kenapa kamu hanya bilang dia tuh lu butuh pemain yang bisa lari lu butuh pemain yang bisa covering gitu ya dan mungkin Ronaldo punya kekuatan di sisi lain di sisi itu mungkin tidak kan gitu tapi totally untuk tidak memainkan sama sekali Cristiano Ronaldo on a derby menurut lu gimana gue sepakat sama lu agree to disagree gak apa-apa ya gak apa-apa gue setujunya gini emang bener sih Ten Hag harusnya jujur ya tapi kan dia udah jujur dia menyelamatkan apa namanya dia menyelamatkan Cristiano Ronaldo kurang lebih demikian kan kenapa soalnya kalau Cristiano Ronaldo dimainkan ini yang fansnya apa no warga poros yang fansnya Cristiano Ronaldo gue gue mau maaf sebelumnya dia kan kelihatan gak performa lah karena bola-bolanya bukan bola-bola Cristiano Ronaldo ya gak sih oleh karena itulah bahasanya dia ini aja bang mungkin dia mungkin pernah nyalak juga kali ya Eric Ten Hag soalnya bahasanya jadi jadi dia bukannya ngomong yang Cristiano Ronaldo betul tidak cocok dengan enggak dia bilang saya ingin nyelamatin Cristiano Ronaldo kalau digali sedikit kenapa diselamatin taktiknya gak cocok kasihan 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 itu seharusnya menjadi game ke-13 kalau seandainya tadinya Ronaldo main itu seharusnya jadi pertandingan derby ke-13 ya Ronaldo jadi Ronaldo sampai detik ini masih 12 derby of Manchester yang dilakonin oleh Cristiano dan kalaupun dia turun menurut lu ada ada efek gak sih kalau seandainya dia turun dari awal aja oh dari awal kalau ngomongnya sekarang ya bang kalau lu nanya gue sekarang kita kan jadi ini sekarang jadi fans andai-andai aja dulu nih sekarang 6-3 udah kita terima tapi ini enggak salah kalau kita berandai-andai tentara kayak gini sih kalau andai gini-gini gue ada dua jawaban nomor satu jawaban ini dulu lah karena kemarin gue udah tau Rashford mainnya kayak gitu juga jadi gue pikir kenapa gak sekalian Ronaldo aja yang dimain ya bener bener-bener tapi kalau lu nanya gue tiga hari empat hari yang lalu gue bakal ngomong secara diplomatis oh gak bisa Rashford Rashford salah satu pemain kita yang lagi paling bagus sekarang ini ya kan player of the month kan oh iya player of the month ya kan oh gue golnya banyak dua gol dua hapis kan gitu makanya itu kalau lu tanya gue empat hari yang lalu tapi karena lu nanya gue sekarang udah gak tau gitu gue juga gue juga mungkin kalau mengeluarkan statement sebelum pertandingan juga pasti gue akan mengikirkan Rashford karena dia mau ngejar-ngejar bola dia mau nutup membantuin pertahanan tapi kalau melihat pertandingan kemarin melihat Rashford main kemarin ya mendingan Ronaldo aja sekalian ya kan sebenernya kan makanya itu minimal kalau Ronaldo lu turunin disitu minimal bakal ada lah yang marking dia kan gitu ya mancing-mancing ini kan supaya di ini by the way gue lagi ngecek ini ternyata Cristiano Ronaldo itu semenjak serius eh iya beneran loh semenjak dia oh enggak-enggak dia di derby pertama waktu di jamannya oleh Gunnar Solskjaer yang kita kalah 0-2 dia main gue pikir dia selama di Manchester United yang comeback ini dia belum pernah derby lupa ternyata pernah sekali yang kita kalah 0-2 itu yang hujan-hujan itu yang masih oleh Gunnar sekarang ini kan di Manchester United yang paling banyak main derby of Manchester Giggs sampai detik ini tapi jumlah itu sedang disusul oleh David De Gea yang saat ini sudah 26 kali melakonin derby of Manchester jadi kalau gak salah gue gak tau Giggs seharusnya udah seharusnya udah seharusnya udah seharusnya udah bisa dihitung legenda banget malah dari jamannya Sir Alex dia udah semua manager Alex Ferguson iya oh iya betul Moeas udah semuanya bener-bener dia belum pernah juara Liga Champions belum Liga Champions dia gak karena kan dia masuknya itu Liga Champions masih Van Der Saar setelah Van Der Saar dia masuk eh enggak dia masih ada Van Der Saar masih ada dia masuk Van Der Saar oh iya tapi dia gak ikut yang di Mosko dia gak ikut di Mosko belum dateng dia di 2008 dia belum ada dan selain siapa lagi yang emang udah Phil Jones Phil Jones barengan ya tersisa ya tinggal mereka eh betul 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 sepakat iya itu David Dea tanpa kita sadari udah begitu lama dan kayaknya tanpa David Dea mungkin kita udah degradasi kali ya oh sepakat gue iya 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 gue gue sepakat banget mungkin kita gak akan sejauh di beberapa Liga Champions mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin bisa jadi kita gak dapet tiket Liga Champions ya karena dia menentukan banget loh kalau pas melakukan saving dan lain-lain jadi ya itu sih gue mudah-mudahan kemarin pun dia di menit-menit awal kan juga udah melakukan penyelamatan yang sangat bagus ya yang tiga kali syuting ke Ragawang dia ya dua dari tiga itu kan ya kelima kalau gak salah gila tuh tuh lo bayang menit kelima aja kita udah dibombar iya bener-bener bener sepakat gue itu ya congratulations sih kalau Eric sorry kalau kemarin Haalan menuliskan Manchester is Blue di media sosialnya dia sebenarnya gue pengen nge-quote dan berkata kasar cuman lalu otak kenyatanya begitu si Pat jadi kita tentu saat ini gak bisa ngomong apa-apa dan dia punya hak untuk mengatakan Manchester is Blue dan gue gak tau kapan sih terakhir kali ada Derby of Manchester ada dua pemain City ini ini kebahagiaan lah buat mereka congrats dan gue yakin ini akan ada can-nya ini oh iya bisa jadi sih terakhir kayu hijau gak macem-macem kan bisa dia nyaingin Foden-Foden itu kan iya bener aduh itu juga sangat disayangkan coba kayu hijau ketemu dulu sama Reza lu tau gak kasusnya gak tau makanya gue cuman diam gini-gini aja ada-ada artis disini KDRT oh gitu nanti kita offline lah tapi ngomong-ngomong soal kekerasan nih ini bridging lagi ada Manchester United yaudahlah kita pasrah kita terima skornya 6-3 kalah tapi tidak memalukan kalau dalam istilah gue yang memalukan bagi gue adalah kembali lagi terjadi korban nyawa di sepak bola Indonesia ini untuk lebih serius dan yang menyedihkannya lagi yang bukan menyedihkan yang anehnya menurut gue kali ini jumlah yang meninggal itu satu banyak banget ya gue aja sampai detik ini gue gak tahu berapa tapi udah over 100-an udah sampai 200-an kabarnya ya pokoknya banyak banget jadi itu itu udah satu hal yang sangat menyedihkan dan satu hal yang katanya kita sangat malu sepak bola kita seperti itu terjadinya tapi kemarin itu gue perhatikan di timeline media sosial yang gue yang gue tonton disini gue sampai nyetel melalui kabel kompas TV semua yang media TV kita di negara kita ini di Indonesia karena kan selalu selalu mencari siapa sih yang kambing hitamnya siapa yang salahnya dan selalu spesifik satu dia harus jadi satu orang yang harus bertanggung jawab untuk semuanya kalau gue bilang kemarin itu gue jujur gue emosi banget dengar kejadian itu karena pengalaman pribadi gue sendiri ada yang kurang lebih mirip seperti itu lo gak bisa nyalahin supporter aja itu jujur supporter salah ya jelas salah supporter salah ketika lo invasi lapangan itu jelas salah kenapa? karena dari peraturan FIFA udah jelas melarang supporter turun ke lapangan itu jadi dari sisi itu udah jelas salah tapi siapa lagi yang salah? ya klub juga salah pelatihan daripada klub ada gak untuk steward sama untuk pengamanannya kok bisa itu orang dua masuk ke lapangan dibiarkan lama loh di lapangan itu kan memancing untuk yang lainnya ikut turun gue ikut dong coba saat yang dua itu tadi langsung terlata sih mungkin mungkin juga enggak mungkin yang lainnya gak ikut turun lalu siapa lagi yang salah? kepolisinya juga salah jadi gak bisa kita maksudnya satu ini salah tapi di hati pribadi gue yang paling salah adalah PSSI sama PT LIB kenapa? karena satu operator yang satu lagi adalah federasi yang membawai operator tersebut dimana sebelum setiap musib bagi yang gak tau sebelum sebuah liga bermulai itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap klub mulai dari hal yang paling kecil ukuran panjang rumput ukuran gawang lampu stadion kualitas lampu stadion berapa watt KWH-nya apa semuanya itu ada semuanya dan itu dikasih oleh AFC sebelum liga mulai dan semua klub yang akan berpartisipasi dalam liga tersebut harus memenuhi semua itu termasuk di dalamnya adalah security jadi gue bilang ketika hal ini bisa terjadi yang ini yang tadi gue bilang menyedihkan kalau yang lain-lainnya itu kan ribut antar supporter ya ada yang meninggal karena ribut berantem apalah ada yang meninggal ini kan bukan ribut antar supporter betul betul ini yang paling aneh dan yang paling ajaib bagi gue ini ini yang meninggal aremania aremanita di kandang arema dimana tidak ada supporter away yang datang nah ini ini menarik nih satu sebelum lu apa gue mau kasih opini dulu apa gue mau tau opini lu dulu karena ya bagi yang gak tau ya Bang Gusti ini ini fansnya Persebaya ya dia fans Persebaya dia dari Bali tapi lama tinggal di Surabaya jadi dia fans Persebaya beliau menikahi seorang aremanita ya jadi jangan bilang Romeo and Juliet itu gak ada cerita aslinya ini cerita cerita Romeo and Juliet yang seasli-aslinya karena dulu kan Om Ucup Andi Bahatiar kan pernah bikin film tuh antara supporter Jack Mania gue nonton persip yang persip yang tapi ini versinya jadi sebenarnya bisa antara fans itu tetap ada jalur untuk akuran dan kemarin juga kita lihat kok setelah keinsiden ini Bonek juga memberikan kepada arema dan juga mengutuk jadi ini dan karena ya semua kita juga mengutuk ini sudah iya sih ini sudah beyond menurut gue ini sudah beyond club sudah beyond fan sudah beyond sepak bola to be honest ini sudah manusiaan menurut gue ini sudah masalah kemanusiaan sudah bukan masalah club sudah bukan masalah fan sudah bukan masalah sepak bola tapi ini sudah masalah kemanusiaan kalau menurut gue sih jadi sangat wajar dan gue secara pribadi gue harapkan kelompok supporter di Indonesia bismillah mudah-mudahan bisa bersatu untuk ya ini mencari keadilan gue melihat hari ini nih gue langsung ngomong gak apa-apa bang ya gak apa-apa gue melihat hari ini dari kemarin gue sampai merinding ini ya di Semarang ya kan bagaimana ada di Jatidiri ya di Jatidiri di Stadion lalu di Bandung termasuk juga di Surabaya mereka menghendingkan kita mereka bikin acara mereka lilin segala macem ya kan mereka bukan cuman mengucapkan bilang sungkawa tapi juga mendukung menyemangatin saudara-saudara kita di Malang Aremania Aremanita supaya kuat menghadapin ini karena ini bukan hal yang ini hal berat banget ini hal yang menyedihkan ini hal yang berat banget gue nih di hati kalau ngomongin ini jujur ya Bang ya jadi sedih marah kecewa campur aduk semuanya gimana-gimana gue orang Indonesia gitu gue akan lihat disini yang gue harapkan mudah-mudahan ini jadi tonggak bersatunya supporter Indonesia semuanya Bismillah keadilan bisa didapatkan perbaikan bisa didapatkan ini akan jadi momentum persatuan bukan cuman antara pendukung Persebaya dan juga Arema tapi juga semuanya gue bayangin Bang Patrick kalau seandainya ada gerakan ya orang supporter itu menjadi satu lalu meminta keadilan bersama-sama mungkin ke PSSI ya kan meminta pertanggung jawaban secara bersama-sama ini kan masif Bang oh ya ya ini 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 sesuatu yang ini sangat memalukan ya lo tadi lo tadi ngomong di Surabaya di Semarang di Bandung di Jakarta juga di GBK kan jadi di luar itu di Real Madrid sebelum pertandingan mengenang ciptakan seluruh Eropa beberapa pertandingan itu mengenang ciptakan memberikan penghormatan terakhir bagi korban-korban yang di Malang bahkan Paus Paulus kemarin ketika kebaktian di di umumnya itu membawa doa untuk korban-korban yang ada di Malang jadi ini udah jadi sorotan mata dunia dalam hal yang sangat jelek dalam hal yang sangat memalukan memalukan bukan berarti karena kita harus malu karena apa ya memalukan itu dalam arti penanganan situasinya itu betul-betul memalukan yang dilakukan oleh kepolisian jadi dari makanya tadi gue bilang kayak di media sosial media TV selalu ada nunjuknya itu cuma satu kalau gue bilang ini yang salah itu banyak banyak pihak yang ibaratnya gini satu aja bikin kesalahan itu bisa menimbulkan korban nyawa lu bayangkan ini ada beberapa faktor yang salahnya berbarengan makanya jumlah korban jadi seperti banyak ini mau dari Pantel juga gak bisa mengatakan kita udah berusaha semangat mungkin no Pantel jelas salah kepolisian jangan bilang gak salah lu lu juga salah masa iya sih ramean ada di lapangan bola lu nembaknya ke 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 tribun dan itu bukan sekali aja ya ini dari pengalaman pribadi gue ya Gus ketika ya semua tau lah ya pas waktu kejadian Persikabu ketika gue manajernya disana sempat yang namanya perusahaan pakansari apa semua tetap aja itu penembakannya adalah ke tribun bukan ke lapangan dimana orang udah turun ke lapangan bagi gue itu yang gue gak ngerti prosedurnya daripada untuk melakukan apa sih membubarkan masa itu seperti apa caranya tapi masa iya sih lu nembaknya ke arah tribun dimana yang di tribun kan gak ikut turun gak ikut lusuh iya betul nah ditambah lagi dari sisi Pantel mungkin alasan mereka karena di luar udah banyak ributan mereka menahan supporter di dalam tribun akhirnya menutup pintu sampe gue ngeliat tuh yang ada foto dinding sampe mereka usaha untuk jebol lu bayangin paniknya seperti apa lu bayangin dan lampu diredupin pula itu gue liat di video youtube nya itu gue jelasin ke bini gue disini kan gue bilangin karena gue juga waktu di Indonesia gue sering gue sering ke stadion waktu di Semarang waktu di Surabaya waktu di Denpasar gue bilang keadaan stadion apalagi big match selesai pertandingan kita aja mau keluar normal itu susah berdesak-desakan berhimpitan oleh karena itu gue selalu dan ini gue juga gue tweet makanya selesai pertandingan karena kebetulan gue gak ada kepentingan jadi gue selalu memilih untuk nunggu dulu ngantri dulu gak apa-apa sabar dulu karena betul karena sangat susah sekali gitu loh nah tapi kan gue gak bisa bilang begitu untuk orang-orang lain ketika pertandingan itu sudah selesai itu kan sudah jam berapa ya jam 10 malam mungkin ada kepentingan dan lain-lain sehingga orang juga ingin pulang itu dalam keadaan normal saja sulit pintu stadion itu kan gak apa ya susah lah untuk keluar orang berjubel seperti itu dan ketika ditambah dengan ada apa namanya ada apa ya hal yang mengharuskan mereka lebih bergegas nah itu kan justru ya gue gak bisa membayangkan sih dan ini yang membuat gue yang agak emosi kemarin ya lu bayangin 90 menit pertandingan berjalan gak ada insiden yang berarti lah artinya pertandingan bisa berjalan dengan kalau kita melihat dari match commissioner pasti jawabannya itu pertandingan selama 90 menit berjalan dengan baik lalu kerusuhan itu terjadi setelah fluid terakhir ditiupkan ini mungkin yang tadi gue bilang bahwa juga ada salah kita boleh fanatik kepada klub kita boleh mendukung tapi fanatismenya juga diatur pakai logika sehat akal sehat juga gitu loh gue cinta mbak sama em gue dibandingkan klub manapun ya mungkin ada yang bisa mendukung dua klub tiga klub dan it's fine gitu ya tapi bagi gue klub di hati gue itu cuma satu MU gue gak mendukung hotel madrid gue gak mendukung barcelona gue gak mendukung itali maupun mereka berbeda-beda liga gue tetap cuma MU gue juga punya akal sehat gue gak akan sampai yang rusuhnya seperti apa ngerusuhin apa nah yang terjadi kemarin kan kalau yang gue perhatiin dari video jujur aja yang apa yang ditayangkan untuk kita ya karena kita kan jauh dari sini apa yang bisa kita lihat itu yang penilaian kita kan jadi yang gue lihat ketika pertandingan sebesar itu sebuah derby antara arema dan persebay yang punya sejarah yang begitu panjang tentang kekerasan antara dua supporternya ini lur kalah di kandang lu ya di kandang di kandang arema di sekelilingnya arema nya itu semua itu pemain gue gak ngerti kenapa lu membiarkan pemain dan official arema masih ada di lapangan kalaupun lu mau minta maaf kepada supporter tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan cukup sebentar aja tepuk tangan keliling langsung masuk ke kembali ke kamar ganti itu lu lagi karena lu harus situasi ini untuk security officer nya tapi ini dibiarkan disitu karena dibiarkan disitu makanya ada yang turun yang dua pertama itu coba kalau tadi ngerti gak supporter juga gak mau marah-marah ya marah-marah mau go silahkan itu hak anda tapi paling tidak gak ada yang disamperin gitu loh maksud aku ketika pemain sama official udah gak ada di lapangan udah itu tidak akan mengakibatkan efek yang panjangnya kan gitu kenapa lu masih membiarkan di luar merekanya itu pertanyaan besar banget buat gue ini pertanyaan yang udah terkenal banget kekerasannya gitu apa karena mungkin lu lengah karena gak terlawan disitu lu sangka gak bakal terjadi apa-apa itu kan juga lucu nah balik lagi yang tadi gue bilang ketika ada udah supporter yang turun kenapa gak langsung ditanggapin sampai itu satu kan sampai keliling-keliling kan bawa baju kalau lu lihat di youtube nya dia keliling di ujung dia sampai steward nya mana polisi nya mana jadi kalau gue bilang itu kayak apa sih namanya meningkat terexelasi jadi masalah yang tidak harus terjadi menjadi masalah karena lu membiarkan itu terjadi makanya terexelasi apa sih terexelasi 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 itu karena lu membiarkan itu terjadi dan yang paling menyedihkan buat gue gue sempat melihat beberapa video ketika ada yang baju hijau tentara baret hijau orang lagi jalan mau meninggalkan lapangan dikejar dari belakang ditendang ini ini ada videonya jadi bagi gue mentalnya mereka yang seharusnya mengayomi kita seperti yang lutut mentalnya mereka ini seperti apa sih sebenarnya di Indonesia ini kok kayaknya lu malah ngelihat rakyat bukannya lu jaga malah lu pengen bantai itu yang bikin gue kemarin sampe emosi banget dan makanya kalau gue pribadi ya gue pengen ketum PSSI silahkan turun mundur punya malu pak punya malu pak bapak itu seorang polisi bapak itu seorang yang dididik dan dilatih untuk menjaga jiwa laki-laki bapak mundur pak malu pak anda sudah gagal ketika timnas bagus lu muncul di baliho lu muncul entah apa lu kontribusi lu apa tapi beginian lu kagak mau muncul udah gitu pas sekali munculnya saudara-saudara yang berbahagia mungkin apa lu kali yang klek jadi silahkan mundur pak apa gak mundur ini bakal panjang ini bakal panjang ini bakal panjang gue pribadi gue gak akan sampai kapanpun ini sebelum terusut sampai semua yang menurut gue harus bertanggung jawab di 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 dikasih sang setimpal gue gak akan berhenti untuk mengucapin kejadian penjuru ini akan gue angkat terus dan semua yang di PT LIB manajemen PT LIB silahkan mundur silahkan mundur anda sudah berdosa anda yang membunuh mereka dari panpel sudah meminta untuk mengundurkan pertandingan karena mereka sudah tahu situasi di Malang memajukan jadwal gue ada kedekatan kenapa gue begitu emosi ya gue pernah di Persema gue dekat dulu nongkrongnya bareng dan gue tinggal di Malang ini bukan gue manajer yang malangnya sebentar-bentar gue tinggal di Malang gak cuma 6 bulan 3 bulan gak tahun 2 tahun gue lama di Malang dan jadi ada kedekatan gue dengan mereka dan gue tahu orang-orang Malang itu sebenarnya orang-orang yang enak asik-asik orangnya jadi bagi gue itu benar-benar PT LIB ini ketika pantel sudah meminta untuk memajukan jadwal pertandingan mereka punya pertimbangan seperti apa keadaan di Malang di kanjuruan itu kan di luar ya jalur evakuasinya mereka juga udah tahu kalau malam itu makanan lebih susah itu di kabupaten by the way mungkin ada poros itu di kabupaten bukan di kotanya jadi agak lebih keluar lagi itu kan Jajayana ya betul dan jadi hanya untuk lu dapetin untuk menjaga rating haksian apa semua lu udah membunuh beberapa semua gitu dan dan yang paling konyol adalah ketika PSSI mensangsi klub menunda pertandingan lu juga mengorbankan dapur klub-klub lain lu ke atas semua mereka itu gajinya gede-gede Pak ini kalau ada orang PSSI gue cuma mau bilang lu gaji lu gede-gede ya gue tahu gue juga dulu menikmati gajinya seperti itu kok tapi banyak juga yang kitman ya yang tukang man yang cuma nutresionis itu gajinya gak seberapa Pak menghentikan mereka juga berhenti kompormatannya mereka kalian menghentikannya oke mudah-mudahan itu realistis aja tapi lu cuma nunjukin jari orang lain yang salah lu yang paling salah PSSI lu yang paling salah lu cutting the corner lu memalsukan dokumen karena gak mungkin dokumen-dokumen semua itu kalau lu bawa aslinya kirim ke AFC lolos dari AFC gak mungkin kalau memang mungkin AFC harus diutindak sama FIFA dan PT maksudkan dokumen karena gue tahu persis banyak klub di Indonesia yang belum memenuhi standar yang diminta oleh AFC sorry gue jadi terbawa gak apa-apa tapi gue juga mengerti sih karena ya apalagi gue ya karena bini gue orang malang adik dari bini gue juga ikut menangani korban di rumah sakit jadi kita tahu betul ceritanya seperti apa yang dibayangkan oleh kita disini adalah karena sekali lagi Malang itu rumah kedua gue setiap kali ke Indonesia selalu ke Malang karena keluarga juga disana jadi kita bayangkan betul orang-orang yang seperti apa yang menjadi korban anak yang pamit ke ibunya gak pulang ya kan suami yang pamit ke istrinya itu kan itu nyentuh banget buat gue karena gue itu nonton sepak bola kalau di Indonesia itu sering sekali di stadion gue anak stadion jadi gue betul-betul apa ya kita tuh ke stadion kita tuh ingin cari cari apa ya ya cari hiburan refreshing kita cinta olahraga ini dan stadion itu bukan bukan tempat untuk menguburkan orang bukan gitu loh stadion itu tempat kita orang-orang suka lupa gini kalau gue bilang khususnya para aparat yang menjaga pertandingan lu dibayar kok sama klub lu terima duit gak mesti gue sebutin berapa jumlah nominal yang kalian terima kalian dibayar untuk menjaga keamanan mereka-mereka ini mereka membayar tiket untuk menyaksikan sesuatu yang mereka cintai dan gue tau persis kayak mana malang aremania itu mencintai aremanya ya betul tertekannya gue dulu sebagai manajer ya itu ya melihat dimana-mana gue mau bikin program apapun pasti gagal karena kita harus akuin arema arema adalah klub yang mereka cintai itu singa itu ada dimana-mana sepanjang malang jadi mereka datang untuk menyaksikan tim kesayangan mereka mereka nyimpen duit mereka pakai usaha untuk datang ke sana dengan harapan mereka lihat bapak polisi ada di situ bapak tentara ada di situ mereka bapak-bapak inilah yang akan menjaga kami selama pertandingan bayangkan mereka orang yang yang dipercayai itu juga yang akhirnya merenggut nyawa mereka itu bagi gue itu gak gak bisa gue terima sih jujurnya heads have to roll kalau kata istilah zaman perang dulu heads must roll gue gak mau tau balik lagi ketua PSSI wajib mundur ya dia dengan semua orang kroni-kroninya itu jangan jangan manis-manis baik-baik sama depan kita lagi lah banyak kok jujur ya ada satu security officer yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki ya gue baca itu dia dipecat karena tidak sesuai dengan gelolongan di atas sana intinya siapapun yang pengen memberikan sesuatu yang baik positif buat PSSI tapi tidak kepentingan PSSI ini ya monggo silahkan kalau saya mau dipanggil sama PSSI mau saya mau di teror monggo udah pernah tau gak takut jadi mereka ini kalau gak sesuai yaudah didepak mau contoh siapa lagi kalau menurut gue Bu Ratu dulu bagus banget loh kerjanya Sekjen lalu kenapa mungkin gak nanti nyanya Basmi Mafia mafia kelompok sampean gak terbasmikan lah ya gue ya gue cuman ya berharap mudah-mudahan apa ya jadi pelajaran aja sih karena gue juga punya cita-cita gue punya anak laki-laki gue juga pengen ngajak ke stadium satu hari betul mungkin ke jati diri mungkin ke gelora Bung Tomo mungkin ke Senayan mungkin ke ya karena seperti itu bukan itu gelora 10 November gelora 10 November tambah sari ya gelora 10 November tambah sari ya dan gue pastinya lu juga ya mengucapkan apa ya berbela sungkawa berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga sobat-sobat aremania di Malang semoga diberikan kekuatan ketabahan ini ini pasti sulit cuman ya semoga apa ya tabahlah kuat sabar insyaallah semua pasti ada ada pahalanya ada ada pembelajarannya mudah-mudahan kuat semuanya ini mana-mana harus jadi momentum sih gue gue tau warga poros ada banyak juga yang aremania gue sebagai bonek gue ingin apa namanya kasih dukungan boleh ya iyalah gapapa ya kita kan semua warga kontrakan poros kan arema 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 singo dan pasti menang satukan tekadmu kobarkan semangatmu aremania selalu mendukungmu yang kuat ya yang kuat ya ker satu juara sam 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 aduh gue jadi kebawa ini deh jadinya memang kebetulan namanya sepak bola itu menyatukan orang itu gak bohong mau namanya rivalitas antara persebaya dengan arema rivalitas di sepak bola dengan nyawa manusia sepak bola tidak lebih mahal daripada sebuah nyawa ya betul betul semoga ini segera diselesaikan dan kalau tim pemeriksaannya cuma dari PSSI WB juga bullshit pemeriksaannya itu harus harus wajib dari pemerintah dan jangan datang ke kita bilang status satuta FIFA apa semua bullshit ini nyawa orang ini udah hukum hukum negara yang berlaku kenapa? karena sudah merekut nyawa orang dan jadi hukum yang berlaku di negara itu yang seharusnya dijalankan ya ada lagi tuh status tapi pemeriksa diri kita sendiri gak ada lu yang bersalah pemeriksa diri lu sendiri gak ada gue senang tuh yang kayak dilakukan oleh beberapa kan sudah menjalankan narasi ya ya narasi kayaknya apa tim independen gue mendukung hal itu gue mendukung banget tidak boleh PSSI yang memeriksa diri mereka sendiri silahkan kalau mereka menjalankannya berdasarkan peraturan dari IFC memang PSSI wajib menjalankan pemeriksaan silahkan jalankan tapi PSSI juga wajib diperiksa oleh tim independen karena gak bisa lagi gak bisa lagi ini juga sudah betul korbannya sudah maksudnya peristiwa ini kan peristiwa masif di Belanda sini sudah gue lihat selama dua hari lebih dari dua hari bahkan semenjak kejadian itu ada di media terus di TV di koran ini sudah maksud gue begini yang tanggung jawab harus dari otoritas yang paling tertinggi sekarang sepak bola otoritas tertingginya mana kan kita setau ya ya federasi jadi harus ada tanggung jawabnya karena Bapak-Bapak yang terhormat 200 lebih itu bukan cuma angka lu Bapak-Bapak itu nyawa itu masa depan itu harapan betul yang gak akan pernah kembali lagi Bapak-Bapak ya jadi harus ada tanggung jawabnya itu aja sih dari gue dan Bapak gak usah mikirin Piala Dunia U23 lu Pak U20 U20 dipake nerani dipake ya kalau gue mendingan dibatalin untuk Piala Dunia takut disaksi FIFA lu lu seharusnya ngomongnya itu bukan takut disaksi FIFA harusnya kami siap disaksi itu baru lagi emang dasar banci lu semua jadi emosi gue bukain ini kalah iya oke apa lagi nih Bang kalau mungkin itu aja kali ya yang kita udah nyampe juga jelasongkawa kita bagi teman-teman kita yang di Malang semoga masalah kanjuruan segera terselesaikan amin orang-orang yang harus bertanggung jawab segera ditangkap dan diminta pertanggung jawabannya gue cukup salut melihat Presiden Arema yang mau langsung menyatakan bahwa dia siap untuk menanggung biaya-biayanya semuanya itu paling tidak satu langkah positif lah yang udah lu lakukan dan lu gak pake acara bilang bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia itu udah bagus ya jadi oh ya enggak gue akan terus serang tetap gue enggak jadi gue semoga ke depannya ini jadi pelajaran juga buat kita mungkin bagi kita itu adalah menunjukkan kita cinta makhluk kita mungkin bagi kita adalah gue gak takut tapi efek dari perbuatan dua orang itu akhirnya jadi panjang gue gak nyalain dua orang itu juga ya dia melakukan itu mungkin tidak berpikir makanya yang gue kan dan gue minta kepada rekan-rekan yang sukanya apapun yang kita lakukan itu pikirkan ada efek daripada perbuatan kita kadang-kadang efeknya itu gak berarti tapi kadang-kadang efeknya itu mengakibatkan 200 orang lebih meninggal jadi apapun dalam apapun yang kita lakukan pikirkan dulu kalau itu merugikan orang lebih baik tidak usah itu dari gue kita ada lagi dari Bang Gusti sudah itu aja kita tadi juga sudah berbelah sungkawa itu aja sih menurut gue sudah banyak yang member komentar dan 100% gue sepakat sama semua komentar dari Bang Patrick dari Bang Fuad dan dari teman-teman lainnya mudah-mudahan tabah sabar semua mudah-mudahan semakin jelas masalah ini akan selesai semuanya akan jadi pembelajaran itu saja oke gue Agusti signing off sampai jumpa thank you bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih